Bertempat di gedung induk Siti Walidah Lantai 7 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Biro Pengembangan Semberdaya Manusia UMS mengenggarakan pendidikan dan latihan perajabatan. Kegiatan selama tiga hari ini diikuti seluruh tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kurang lebih 20 peserta diklat perajabatan dari seluruh tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta mengikuti diklat yang digelar di ruang seminar gedung induk Siti Walidah Lantai 7 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan yang mengambil tema internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai al-islam dan kemuhammadiyahan dalam pelayanan bekerja ini diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan diklat ini turut dihadiri Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir sekaligus mengisi materi untuk memberi semangat kepada peserta diklat perajabatan. Ya, terima kasih atas nama APW menyampaikan apresiasi kepada UMS yang hari ini melaksanakan diklat pendik untuk calon pegawai dan pejabat. Sehingga hari ini materi yang diberikan ke saya adalah internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai al-islam dan kemuhammadiyahan dalam pelayanan. Ini penting karena ini UMS bagian dari al-islam dan kemuhammadiyah yang tidak hanya tempat bekerja tapi juga tempat berda'wah. Maka semangat komitmen berda'wah bagi pengelola kaum menjadi penting. Dan diklat adalah bagian dari upaya internalisasi supaya mereka memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai al-islam dan kemuhammadiyahan dalam pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat mahasiswa di UMS. Ini mereka bekerja melayani masyarakat mahasiswa dilandasi nilai-nilai al-islam dan kemuhammadiyahan sebagaimana digariskan dalam pedoman hidup-islam dan kemuhammadiyah maupun ideologi-ideologi lain di Muhammadiyah sehingga mereka tidak hanya bekerja tapi juga memahami UMS adalah tempat berda'wah tempat untuk menampilkan ajaran-ajaran islam sehingga mereka melayani mahasiswa dilandasi oleh pengaman tentang ajaran islam dan kemuhammadiyah. Tafsir selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah mengapresiasi kegiatan ini dan ia berharap dengan diklat ini mereka bekerja melayani masyarakat melalui mahasiswa dilandasi nilai-nilai al-islam dan kemuhammadiyahan sebagaimana digariskan dalam pedoman hidup islami warga Muhammadiyah maupun ideologi-ideologi lain di Muhammadiyah. Baik, ini hari Selasa sampai dengan hari Kamis besok diadakan perjabatan untuk tenaga kependidikan sejumlah 20 orang yang disitu akan diisi materi tentang al-islam kemuhammadiyahan dan materi soft skill maupun pengembangan dari para tenaga kependidikan. Kemudian tujuan dari perjabatan ini untuk tujuan jangka pendek terkhusus bagi tenaga kependidikan adalah setelah satu tahun atau lebih beliau sebagai calon pegawai untuk diangkat menjadi pegawai tetap ini melalui proses penilaian kemudian dilanjutkan dengan perjabatan juga ini nanti akan dinilai lulus atau tidaknya dan terakhir insyaallah hari Jumat setelah yang dinyatakan lulus dari perjabatan ini besok akan dilakukan uji wawancara tes AIK disitulah nanti akhir dari proses perjabatan itu apakah betul-betul pegawai ini nanti sudah layak diangkat menjadi pegawai tetap atau belum kalau belum biasanya nanti masih ada proses lagi untuk remedi atau mengulang di waktu yang akan datang ini insyaallah sampai dengan prosesnya sampai Jumat selanjutnya proses perjabatannya memang wajib diikuti oleh tenaga kependidikan yang melalui evaluasi itu dinyatakan lulus termasuk dosen pekan depan juga akan diadakan untuk perjabatan dosen jumlah 28 orang dia menjelaskan dengan adanya diklat perjabatan ini untuk tujuan jangka pendek khusus bagi tenaga kependidikan adalah setelah satu tahun atau lebih sebagai calon pegawai untuk diangkat menjadi pegawai tetap ini melalui proses penilaian kemudian dilanjutkan dengan perjabatan juga nanti akan dinilai lulus atau tidaknya dan terakhir salah hari Jumat setelah perjabatan yang dinyatakan lulus dari perjabatan ini besok akan dilakukan uji wawancara tes AIK dan disitulah nanti akhir dari proses perjabatan itu apakah betul-betul pegawai ini nanti sudah layak diangkat menjadi pegawai tetap atau belum Sugi Harko memberitakan dari Solo, Jawa Tengah